Assalamualaikum ma Nama saya Eko Saya lagi galau nih ma Saya suka Susah meninggalkan kebiasaan buruk saya Seperti mencelah makanan Yang kurang enak atau kurang sedap Sedangkan Saya sudah berusaha menjaga Sholat saya Kira-kira apakah ada yang salah Dengan ibadah saya ma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap manusia Tua akal muda Istilah kau kaya Ternyata punya masalah Tapi semuanya Membawa hikmah Itulah pujian Dari Allah Dan kuasa Kesini aja Rumah Mama Kesini Aja Berbadi Cerita Bersama-sama kita cari Kesini aja Berbadi Cerita Bersama-sama kita cari Kesini aja Insya Allah Berakhir Bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Pemirsa TV One Dimanapun Anda berada Senang sekali Kami kembali hadir menemani Anda Untuk ngaji bersama Mama Dede Di rumah Mama Dede Iya Pagi hari ini sudah ada Ibu-ibu yang segar-segar wajahnya Wih Masya Allah Cekalan penghuni surga Amin Amin Kalau kita boleh tahu Dari mana ini Ibu Dari Majelis Taklim Asomadiah Lobang Buaya Iya Lobang Buaya katanya Lengkapnya Majelis Taklim Asomadiah Asomadiah Lobang Buaya Oke Lubang Buaya Asomadiah Lubang Buaya Masya Allah Keluar dari lobangnya Gimana caranya itu Ibu? Daerah Jakarta Timur Iya Kalau kecil Lari pagi ke daerah situ Lubang Buaya Itu kalau buat lari pagi Lubangnya emang gede? Kecil Ma Kecil Gak muat Mas Bedu Jangan sampai Kalau lubang kunan ini Lebih baru gede Masya Allah Mas Tadi Ma Ada Kita lihat ya Ada videonya tuh Seorang masyarakat Yang dia tuh sebenarnya Gelisah dan galau nih Ma Karena dia sholat rajin Gak pernah tinggal Tapi kebiasaan-kebiasaan buruknya tuh Gak pernah bisa dia tinggalin Ma Gak dihilangkan Nah itu Apa Mungkin dia ngerasa Ada yang salah gak ya Dengan sholat saya Gitu Ma Mohon penjelasannya Ma Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa ada yang salah dalam sholatnya? Kita semua tahu Sholat merupakan rukun islam yang ke Yang keberapa? Yang kedua Kira ini bingung dia Sholat merupakan rukun islam yang ke Dua Yang kedua Hebat pintar Masya Allah Rukun islam Jadi kita sebagai seorang muslim itu Wajib Hukumnya mengerjakan sholat Kita lihat Dalam surat Al-Baqarah 43 Waqimus sholat Wa'atuzakah Warga'u Ma'arroki'in Didikan sholat Tunaikanlah jokat Dan rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang rukun Dari ayat ini Allah SWT Secara memerintahkan kepada kita Bahwa kita sebagai seorang muslim Wajib hukumnya mengerjakan sholat yang lima waktu Habis sholat Kata Allah Keluarkan jokat Lalu apa perintah Allah? Warga'u Ma'arroki'in Rukulah kalian Bersama dengan orang-orang yang rukun Artinya Sholat kita Rukun kita Harus Barang-barang Bersama-sama Berjamah Dengan muslim yang lain Mengenai waktu sholat Sesungguhnya sholat itu Kewajiban dari Allah Yang ditentukan waktunya Kita semua tahu Setelah selesai Isra Mi'ra Malaikat Jibril datang Mengajak Nabi Besar kita Muhammad SAW Untuk sholat Pada hari yang pertama Diajarkan sholat Awal Besok hari yang kedua Diajak sholat beliau Oleh Malaikat Jibril Dengan akhir waktu Dalam ayat ini Allah mengatakan Waktu sholat lima waktu Ditentukan waktunya oleh Allah Melalui Malaikat Jibril Kemudian Rasulullah SAW Mengikuti apa yang diajarkan oleh Malaikat Jibril Waktunya ditentukan Kita mengenal sholat lima waktu Benar gak? Iya mas Ini merupakan kewajiban buat kita Masya Allah Allah berfirman Inna sholata tanha'anil pahsya'i wal munkar Sholat itu mencegah perbuatan keji Mencegah perbuatan munkar Pertanyaannya Di negara kita Umat Islam Konon lebih daripada 80% Dan yakin Kalau seandainya 70% sholat aja Berapa juta Menurut siang sholat di negara kita Benar gak? Tapi surpay membuktikan Kok Masih banyak Orang berbuat zolim Masih banyak Orang berbuat salah Masih banyak Orang yang berbuat cina Masih banyak Huak dan seterusnya Karena apa? Apa yang salah Dalam sholat kita Padahal jelas Allah mengatakan Inna sholata tanha'anil pahsya'i wal munkar Sholat Akan mencegah Orang yang melakukan sholat Dari perbuatan keji Dan perbuatan munkar Kenyataannya Kita pada sholat Begitu banyak Yang mengerja ksorat di negara kita Apakah sholat kita Sudah benar Atau belum Surpay membuktikan Muslim segitu banyaknya Yang sholat pasti banyak Tapi kenapa Mereka masih Pahsya wal munkar Masih banyak Yang berbuat keji Yang berbuat jahat Masya Allah Ini pertanyaannya Harus kita Lihat Jangan-jangan Di antara kita ini Yang melakukan ini Sholat Mas sholat Tapi dianggap Tidak sholat oleh Allah Rasulullah Salam mengatakan Apakah beliau Akan datang suatu masa Dimana kalian Umat Muhammad Mengerjakan sholat Tapi sebetulnya Di hadapan Allah Mereka tidak sholat Dimana letak Kesalahan kita Apa mungkin Sembah yang kita lalai Lalai dimana Boleh jadi Lalai waktunya Mengaku beragama Islam Kedengeran Ajan Sholat Entar Entar Mengaku beragama Islam Datang waktu sholat Tahu sholat wajib Tapi kadang-kadang Maaf dalam tanda kutip Tidak sedikit Yang disebut dengan Islam KTP Mengaku Islam Sholatnya hentu Ada yang sholatnya Ada yang sholatnya Ada yang eling Ada yang sholat Mas sholat dikerjakan Tapi tidak dengan hati Banyak sekali Yang menyebabkan Kenapa Saat ini Begitu banyaknya Kita mengerjakan sholat Tapi ternyata Perbuatan keji Perbuatan munkar Mesti merajadela Dalam lingkungan Masyarakat kita Bahkan di negara kita Begitu banyaknya Merajadela Kejahatan Kemunkaran Yuk kita Nanya dengan diri kita Masing-masing Udah pada benar Belum semayang kita Jangan-jangan Semayang yang kita Kena keterpaksaan Ya Allah Contoh deh Dari ibadah Kauli Perkataan Kalau kita Bacaan sholat tadi Dibaca dengan Sempurna Dengan baik Sesuai aturan pikih Insya Allah Mulut yang Membaca Bacaan sholat dengan baik Sesuai aturan agama Yang Rasul ajarkan Solatlah kalian Sebab yang mana kalian Lihat bagaimana Aku sholat Bacaannya luar biasa Tapi kenyataan Sampai detik ini Begitu banyak Hoak Iya apa iya Iya Pitnah Kalimat-kalimat Yang keji Menghujat Menghina orang Ini artinya Dari Apa yang kita lakukan Dalam sholat Tidak dimanifestasikan Dalam kehidupan sehari Mulut Terus kita lihat Dari pilih Dari amalan kita Gerakan-gerakan sholat kita Bukankah ketika Kita mengucapkan Allahuakbar Beserah diri Kepada Allah Kan begini tangannya Menyerah Inna sholati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Jangan-jangan kita munapik Dalam sholat Kita mengatakan Sementara sholatku Ibadahku Hidupku Dan matiku Hanya untukmu Ya Allah Itu ngomong Omdo Ngomong doang Dalam sholat Habis sholat Kenyataannya Bukan karena Allah Tapi kebanyakan Maaf Karena dunia Ya Allah Jangan-jangan kita munapik Dalam sholat Mengatakan Ya Allah Sesungguhnya semua Ibadahku Hidupku Matiku Hanya untuk Kenyataannya Untuk dunia Untuk kebutuhan pribadi Dan memikirkan Allah ini Boleh jadi Di antaranya Apa yang Kita lakukan dalam sholat Itu kesalahan kita Di antaranya Oke baik jawa Kita akan bahas lagi Apakah ada yang salah Dengan sholat kita Sehingga hidup kita juga Perlu ditata juga Jadi kata papa juga bilang Perbaiki sholatmu Maka hidupmu akan lebih baik Insya Allah Insya Allah Kita akan kembali lagi Jangan-jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di rumah Mama Dede